selamat menikmati ini lahannya yang akan kita jadikan uji coba ekoparming lahan seluruhnya nih lebih kurang 6 rantai disini nanti akan jadi percontohan jika bagus hasil ekoparmingnya maka akan diterapkan ke seluruh lahan yang ada dan seluruh petani cabai di kampung payajulu selepan ini ini kita lagi mau mencoba mencampurnya nah ini nak tekan lagi langsung ini tadi ini pun 2 liter ini kita 1 liter oke biar hasilnya ini ya kita buktikan dengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim guberkah noribah kita masukkan ya sayang ini bentuknya seperti ini apa kohi apa kayak ada baunya gitu ya kohi apa ini ayam ya ini sebenarnya juga sudah ini ya tanamannya nggak dari awal iya pemuda sudah berapa hari atau minggu ini sekitar kurang lebihnya 2 bulan ya karena udah ada yang merah buahnya jadi memang yang pertama kalau kita petani ini modal keterbatasan modal maksimal 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 ini disimpulnya kota ya eh memper meningkatkan hasil pertanian biar semangat biar larut tapi ini peraturannya juga harus kita ini ya fermentasi tahu maksudnya kita juga masih belajar tahap belajar dan ini kita harus fermentasi ini kita buat besok atau lusa baru kita coba di tanaman memang sebagian ini cuma sebagian ya enggak enggak semuanya karena juga namanya dicoba kita juga enggak mau ngambil risiko jadi kita terapkan yang dari sini ini ya sampai sana yang ujung sana kita bisa buat dari nol kita tanam dari nol yang belum memang dolar kita tanam bibit baru bibit baru jadi yang yang kesana ini tetap seperti aplikasi saya pakai kimia dan cara kerjanya seperti yang saya tahu biasanya di sini banyak terjadi ini seperti ini penyakitnya di musim hujan saya nggak tahu juga yang namanya apa yang biasa saya pakai ini antrakol nah tipu untuk mengatas ini kan kering ya kering tapi kalau malam dia basah dan menular terus menular ini sangat-sangat mengganggu sebenarnya ini untuk tanaman ini semua ini kena ya hampir sekitar 70% dan ada yang parah ada yang apa ya kan tapi kita coba lah nih seperti apa nanti dan pemakaiannya ini juga saya belum gitu memahami ya besok kita ini lagi berapa ukurannya disini nanti kita pelajari ekopraming ekopraming bukan saya maksudnya ikut apa karena saya bukan sales cuman saya perlu membuktikan hasilnya seperti apa kita kan penasaran akhir kita nggak penasaran kalau nggak kita buktikan kita nggak tahu iya betul betul jadi kita buktikan oke sip oke cukup cukup disini untuk sementara nanti kita akan buat pas penyemprotan besok kita rekam lagi penyemprotan kita rekam lagi seperti apa dan terus berikutnya sampai ada perubahan atau tidak oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati